Terkait adonyo larangan bisnis tripting oleh pemerintah pusat Kapol Resta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi melakukan penertiban terhadap kios-kios bisnis tripting yang ado di Jambi Ado beberapa kios di Jambi dilakukan pendataan Gimana informasinya? Kita pantau Pantauan Bang J Pemerintah pusat telah mengeluarkan larangan terkait bisnis baju bekas impor Karena dianggap merugikan pengusaha tekstil dalam negeri Untuk menyelesaikan persoalan ini, pihak kepolisian negara Republik Indonesia juga dilibatkan dalam pengawasan dan juga penindakannya Terkait hal ini, Kapol Resta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan Pihaknya telah mendapatkan arahan terkait hal tersebut Namun sejauh ini dijelaskan Eko belum ditemukan kasus impor baju bekas di Kota Jambi Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penyelidikan terkait ada atau tidaknya barang thrifting yang masuk ke Kota Jambi Eko juga mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan pendataan terhadap kios-kios yang menjual barang bekas Dimana setidaknya ada 44 kios yang menjual barang bekas di Kota Jambi yang tersebar di beberapa kecamatan Terkait dengan kios-kios yang menjual barang bekas tersebut, Eko menyebut pihaknya tidak bisa serta merta melakukan pendidakan Lantaran kios tersebut memang sudah ada cukup lama dan menjual barang-barang stok lama sebelum keluarnya edaran dari pemerintah pusat Belum ada, karena memang sudah sesuai dengan pemerintah Bapak Kapuari Pemerintah dari pemerintah Bapak Presiden Tapi kita berusaha untuk melakukan pendidikan ada tidaknya barang thrifting itu yang masuk ke Kota Jambi Apabila mungkin karena tidak ada pendidikan ada, mungkin tentu pasti akan menjual barang-barang bekas tersebut Sejauh ini gimana? Tapi sejauh ini kita belum menemukan Tentu ini dari satu reskrim koresta Jambi yang akan melakukan pendidakan Tapi sampai sejauh ini belum kita berusaha Kalau untuk beje-beje yang tersebar di Kota Jambi sekarang ini Itu kan sudah barang yang sudah lama Jadi kan kita harus mikirkan juga dampaknya terhadap masyarakat Karena itu pun persentrasi sangat kecil sekali untuk kebutuhan hidup sehari-hari Dan itu sudah bertahun-tahun barangnya sudah bertahun-tahun yang tidak laku Yang tidak masalah sejauh ini banget Ya sampai sekarang kita baru melakukan pendataan aja Tapi apabila nanti ada barang baru yang masuk, tentu kan sudah berusaha berusaha Sekitar hampir 44 kios Itu yang tersebar di Kota Jambi ya? Iya tersebar di Kota Jambi Beberapa kecamatan Untuk diketahui di Kota Jambi sendiri Pedagang pakaian bekas impor atau yang biasa disebut dengan beje Dapat dijumpai di beberapa lokasi Seperti di kawasan Arizona, Pasar Angso Duo, Simpang Pulai hingga Pasar Aur Duri Lili Skarlina, Jek TV, Noaporka Terima kasih telah menonton!